Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya informasi otomotif dunia. Belakangan ini memang ya, motor skutik menjadi tren di masyarakat Indonesia. Dengan bodinya yang ramping dan irit bensin, menjadi salah satu alasan kenapa banyak orang yang memilih motor jenis tersebut. Salah satu yang paling laris di pasaran adalah Honda Scoopy. Nah, ada berita baik nih, New Scoopy 2023 telah resmi dirilis dan dijual di pasaran lho. Lalu apa saja sih perubahan pada New Scoopy 2023 ini? Simak video ini sampai akhir ya, dan temukan jawabannya. Berikut New Scoopy 2023 resmi meluncur, apa saja perubahannya? Versi dari TV Otomotif. Namun sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu dong tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan dengan video baru dari channel kami. Desain yang semakin kece. Kalau ngomongin Honda nih guys, memang pabrikan ini tuh selalu membuat keberakan yang tidak terduga, yang buat pesaingnya bahkan calon konsumennya kaget. Kali ini mereka telah merilis dan memperkenalkan New Scoopy 2023. Tentunya, ini menjadi salah satu berita yang menarik perhatian pecinta otomotif ya, khususnya di segmen motor skutik. Dari segi bodi, New Scoopy 2023 ini tidak ada perubahan yang signifikan. Bodinya masih saja mengembung dengan tidak adanya garis atau lekukan yang menghiasinya. Lalu, lampu depan juga masih berbentuk bulat, yang sudah menjadi ciri khas dari motor skutik satu ini. Oh ya guys, kali ini ada beberapa varian New Scoopy 2023 loh, yaitu mulai dari sporty, stylish, fashion, dan juga prestige. Nah, yang membuat berbeda dari keluaran sebelumnya adalah warna atau painting dari motor ini semakin kece aja. Untuk varian sportynya, hadir dengan kombinasi warna baru sporty silver, yang menemani pilihan warna yang sudah ada sebelumnya, yaitu sporty red. Keseluruhan pilihan warna pada varian sporty dan fashion disematkan stripping terbaru yang cocok untuk karakter anak milenial. Pada varian prestige, menemani warna prestige white, hadir warna yang baru yaitu prestige green. Haduh, warna ini tuh membuat motor semakin terlihat elegan gitu loh guys. Lalu, pada varian fashion, ada kombinasi warna baru yaitu fashion blue dan fashion brown. Stripping terbaru pada New Scoopy 2023 ini menjadi skutik yang terlihat fresh dan cocok untuk anak milenial jaman now. Fitur canggih yang tersema di New Scoopy 2023. Tentunya motor-motor sekarang ini tuh fiturnya udah canggih-canggih banget ya guys. Semua fitur tersebut punya kegunaan yang sangat luar biasa dan membantu si pengendara agar lebih nyaman dan aman di jalanan. Nah, Scoopy 2023 ini juga ada nih fitur yang mantap deh pokoknya. Pertama, untuk Scoopy 2023 dilengkapi dengan Smart Key System terbaru yang lebih mudah dalam pengoperasiannya. Kini, pengguna cukup menekan knob untuk memverifikasi Honda Smart Key System dengan motor tanpa perlu menekan tombol starter. Tentunya, Smart Key ini berguna sekali untuk menjaga keamanan motor kamu dari tangan cahil maling deh karena sudah terhubung dengan anti-tave alarm. Nah, kalau ada nih tangan iseng, alarmnya tuh bakalan bunyi. Lalu, ada USB charger dengan daya maksimum 5V, 2,1A pada box konsol depan yang kini lebih besar. Nah, kalian pun gak usah panik ya kalau baterai HP kalian habis di jalan. Panel meter digital dengan layar LCD dengan pola desain terbaru mampu menyajikan informasi beragam, termasuk penunjuk waktu digital, konsumsi bahan bakar rata-rata, dan real-time, serta trip meter, indikator Smart Key, dan juga indikator baterainya. Mesin yang semakin irit dan harga Oke, langsung aja deh. Pasti udah banyak yang penasaran kan? Selanjutnya, kita bahas mesinnya. Hmm, gak lengkap dong kalau kita gak bahas mesin. Scooby 2023 ini, guys, dibekali dengan mesin 110 cc ISP yang tanki bahan bakarnya cukup besar, yaitu sekitar 4,2 liter. Klien konsumsi bahan bakar mencapai 59 km per liter melalui pengaktifan fitur ISS dengan metode pengetesan Euro 3. Tuh, irit banget kan, guys? Sadeh, kalau gini mah mau jalan-jalan jauh, mah gak usah takut kehabisan bensin ya, dan pengeluaran untuk bensin juga jauh semakin irit. Bagi yang tertarik Scooby 2023, varian sporty dan fashion dijual dengan harga 21,5 juta rupiah. Lalu, untuk varian lainnya adalah 22,3 juta rupiah. Jadi, gimana, guys? Tertarik untuk beli news Scooby 2023? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari membangun TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.